Pertama-tama, kenapa saya khususnya mau mengangkat tema ini Seringkali tema tentang Inquisisi selalu menjadi senjata Selalu dimanfaatkan sebagai cacatnya gereja Ada statement seperti ini Inquisisi merupakan pemaksaan agama Ini adalah cara licik gereja katolik untuk menjamin kekuasaannya Kemudian ada statement yang lain Inquisisi adalah kekejian gereja katolik Inquisisi adalah alat paus untuk membuka mulut orang-orang yang menentang Dan menjamin kerajaannya Kemudian ada juga gereja katolik melakukan genosida Dan seterusnya Kemudian korban Inquisisi bisa sampai 95 juta jiwa Nah ini nih yang paling sering diangkat oleh kalangan non-katolik Sehingga menyerang kalangan katolik seperti ini Ada tuduhan seperti ini kadang-kadang Waduh ya Agak sedikit scary-scary delicious Nah oke Sebentar Ya kita lanjutkan ya teman-teman Nah kenapa sih saya kok sangat tertarik ingin mengulas tentang Inquisisi ya teman-teman Nah tujuannya adalah memberi informasi yang berimbang Karena seringkali ya baik di media sosial Ketika teman-teman cari saja kata Inquisisi Di Youtube, di Facebook, di Kaskus Banyakan menyerang gitu loh Banyakan menyerang Dan kurang berimbang ya Informasinya itu selalu menyerang ke gereja katolik Kalau tidak percaya coba saja Karena saya mengumpulkan materi ini pun juga Yang terkumpul kebanyakan adalah menyerang Termasuk dari Wikipedia sekalipun juga Ya itu Mohon maaf kalau boleh saya katakan Agak kurang berimbang sebenarnya Ya yang cenderung mengangkat topik ini kurang berimbang Jadi makanya kebanyakan ya Terutama dari Facebook ataupun Kaskus gitu ya Itu ataupun Youtube juga ya Jadi channel non-katolik begitu Nah itu kebanyakan adalah opini pribadi Bahkan mungkin juga ya Bukan hanya opini pribadi itu Nyomot dari Wikipedia Begitu Oke Nah yang kedua Mempelajari sejarah gereja Ya disini tujuannya saya ingin mempelajari Tentang sejarah gereja lebih dalam begitu ya Bukan untuk mengorek luka lama gitu ya Ataupun belajar Dan disini juga kita harus belajar ya Mengambil sikap Sikap yang benar ya Nah kemudian Seringkali informasi ya Mengenai Inquisisi ini Diangkat sebagai suatu senjata Yang tadi saya sudah bilang Menyerang gereja katolik Guna pembenaran misi tertentu Dari kalangan mereka Kemudian Oleh karena itu ya Saya Ingin mengangkat topik Inquisisi Secara berimbang Dan sekaligus juga Siapa tahu bisa menjawab Tuduhan atau fitnahan Yang dilancarkan oleh pihak tertentu Dengan data-data Yang ada ya Agar teman-teman yang katolik khususnya Bisa lebih memahami ya Bisa lebih teredukasi gitu Dengan informasi yang saya berikan Mudah-mudahan Apa Yang saya berikan ini bisa bermanfaat gitu Itu harapan saya ya Nah kemudian Boleh jadi ya Inquisisi ini adalah Yang perlu teman-teman pahami Inquisisi ini adalah Cikal bakal Dari proses peradilan Di zaman modern Sekarang ini gitu ya Nah berbeda dengan di zaman dulu Dimana Sebelum adanya Inquisisi ya Teman-teman bisa lihat ya Di paling bawah itu ada Akustorial procedure ya Nah itu Adalah proses peradilan yang Menurut saya sih Agak kurang fair ya Dimana ketika misalkan Seseorang dituduh gitu ya Membunuh begitu Nah ketika seseorang dituduh Membunuh Kemudian Orang itu akan Dilaporkan kan ya Ada Yang melaporkan Kemudian habis itu Ketika Di meja hijau Di pengadilan gitu ya Oleh Pihak kerajaan Nah Siapa yang benar Dan dua-duanya ini sama-sama Diambil sumpahnya ya Diambil sumpah Nah bahwa mereka sama-sama Mengatakan kebenaran gitu Nah Untuk menyelesaikan masalah ini Gimana ya sudah dikonfrontir saja Dua-duanya ini disuruh duel gitu loh Antara satu dengan yang lainnya Gitu loh Nah Mending kalau misalkan yang Pihak yang benarnya itu Dia mampu untuk bertarung Begitu ya Tapi kalau misalkan Dia tidak mampu Maka ya Artinya Kebenaran itu sendiri pun Juga akan menjadi Kalah gitu ya Jadi pihak yang tidak Tidak yang Tidak menang begitu Nah seringkali Pengadilan semacam ini Ya kurang Apa ya Memadai ya Dalam segi aspek Keadilan Maka dari itu Di sini Gereja mengambil peran Gitu loh Mengambil peran untuk apa Mencari sesuatu yang lebih adil Bagaimana caranya Yaitu adalah Inquisisi Ya Dengan Inquisisi Ya Nah sekarang kita Mau bertanya nih Apa sih itu Inquisisi ya Jadi Inquisisi ini Atau Inquisition gitu Dalam bahasa Inggris ya Nah itu berasal dari kata Inquire Yang artinya Menanyakan Atau Memeriksa dengan Saksama Jadi sebelum Misalnya ada Tuduhan ya Teman-teman kan Tahu ya bahwa Dalam proses hukum Itu ada yang disebut Dengan asas Praduga tidak bersalah Ya Nah Itu dalam Peradilan modern Itu cikal bakalnya Sebenarnya dari Inquisisi ini Ya Jadi memandang bahwa Setiap orang sama Di mata hukum Kemudian juga Memandang bahwa Yang dituduh itu Ya belum tentu Bersalah Oleh karena itu Perlu ditanyakan Terlebih dahulu Ya Nah kurang lebih Seperti itu ya Teman-teman Kemudian Inquisisi ini Ya Di abad yang sering digoreng Oleh tukang gorengan Alias Tukang gorengan Di media sosial Itu berkaitan Dengan gereja Nah waktu itu Memang ada kebijakan Dari gereja Untuk apa Menghukum ya Menjerat Hukum Kepada Orang-orang Yang mengajarkan Ajaran Keagamaan Di luar Katolik Di luar gereja Katolik Di luar ajaran Yang benar Dari ajaran Gereja Ya kita tahu bahwa Gereja Katolik Ini adalah Gembala Daripada Kita ini domba-dombanya Ya teman-teman Gereja itu adalah Gembala kita Begitu loh Gembala kita ini Sebenarnya bertujuan Untuk melindungi Melindungi dari ajaran-ajaran Yang ada dari luaran itu Kita tahu bahwa Heresi itu sudah ada Dari abad pertama Begitu Nah dalam hal ini Yang diperiksa Adalah bagaimana Sampai terjadi Kejahatan Akibat dari Heresi itu tadi Nah Target Inquisisi Sebenarnya Kepada siapa sih Dipertanyakan Karena tadi Saya sudah cerita Bahwa Inquisisi itu Ditujukan Kepada Para bida'ah Artinya Orang yang Menyimpang Atau mengajarkan Ajaran gereja Di luar yang Semestinya Di luar magisterium Kurang lebih begitu Contoh misalnya Ketika saya Mengajarkan kepada Teman-teman Sekali selamat Tetap selamat Guys Itu ajaran katolik Nah kan artinya Saya salah ya Nah saya berhak Untuk diinquisisi Gitu oleh gereja Gereja punya hak Untuk menginquisisi saya Kalau saya hidup Di zaman itu Nah kurang lebih Seperti apa sih Nah ini memang Adalah bentuk Dari inquisisi ya Dasar dari inquisisi Ini apa sih Adalah pengakuan Ya Artinya Ketika Diberikan Tuduhan Begitu ya Kemudian kan Akan di Apa namanya Ditanya-tanya dulu Gitu loh Nah kalau memang Misalnya Anda itu mengaku Bahwa Anda Sebagai seorang Heresi Atau bida'ah Ya Anda akan dihukum Begitu ya Nah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Sorry Kalau misalkan Anda Mengaku Anda bebas Ya Nah Aduh kok agak Lemot ini Nah Oke Yang pertama Dari inquisisi ini Ditargetkan Yang jadi target Yang bakal kena Kena inquisisi Oleh inquisitor Alias polisinya Begitu ya Adalah orang katolik sendiri Tujuannya apa sih Supaya Apa Ajaran gereja Yang semestinya Yang benar itu Tidak boleh Ya Dicampur adukan Dengan ajaran-ajaran lain Gitu loh Nah apakah ada yang Diluar katolik yang kena Nah itu nanti akan kita jawab ya Jadi target yang pertama adalah Dari inquisisi adalah Untuk mengadilu orang katolik Yang mengajarkan bida'ah Atau heresi Contoh yang seperti saya bilang tadi Ketika saya mengajarkan sekali selamat Tetap selamat Padahal itu sudah bukan ajaran katolik Kan begitu Ya Selain itu Ya saya masih mengaku Saya ini orang katolik Ya saya masih membaca alkitab Begitu ya Nah oke Yang kedua Adalah Di zaman itu juga Marak adanya praktek sihir ya Nah cuman memang Penyihir Para penyihir waktu itu Bukan jadi target utama ya Jadi ini target sampingan lah Ketika ada laporan Oh penyihir Ini juga akan dianggap sebagai Crime atau kriminal Nah Apakah orang-orang ini termasuk Dalam target inquisisi teman-teman Ya Ada sejarawan dari Ketika teman-teman baca di Wikipedia Dia katanya Wah dua orang ini tuh kena gitu ya Nah dua orang ini apa Yang sebelah kiri ya Ini adalah Penganut Yahudi Yahudi murni ya Sebelah kanan ini adalah Penganut umat muslim Nah Apakah ini menjadi target ya Dari inquisisi Tentu saja Bukan ya Jadi inquisisi Bukan ditujukan untuk orang yang Diluar katolik Seperti Yahudi maupun Islam Seperti yang dituduhkan Kebanyakan di luaran sana gitu ya Bahwa inquisisi ditujukan juga loh Buat orang-orang Yahudi dan Islam Hmm Ya coba dilihat lagi ya Targetnya pada dasarnya sebenarnya adalah Untuk orang katolik Ya Bukan untuk orang non-katolik Begitu Nah Mengapa waktu itu Bida'ah ya Itu dianggap sebagai suatu Kejahatan teman-teman Nah Heretik atau bida'ah Itu dianggap sebagai suatu Tindakan kriminal Baik itu dari gereja Maupun dari sipil Atau sipil crime Gampangnya zaman itu Karena belum ada presiden ya Tapi Lebih ke arah monarki Alias kerajaan Jadi hukum kerajaan lah Gampangnya begitu Ya Jadi Dianggap jahat oleh gereja Ya itu adalah Karena mengajarkan Ajaran di luar gereja katolik Nah Dianggap Kejahatan oleh Sivil crime Karena apa Bida'ah ini Bisa berpotensi Untuk menciptakan kerusuhan Yang kedua Makar Nah ketika Makar Maka akan Apa ya Istilahnya Raja itu bisa dikudeta Dan itu cukup berbahaya Untuk perpolitikan Di zaman itu Ya Jadi Teman-teman Melihat Sisi Inquisisi ini Dari perspektif Di masa lalu Jangan dianggap Sebagai Inquisisi ini Sebagai Di masa sekarang Kalau kita melihat Ini Inquisisi Di masa sekarang Kayaknya Kurang adil Segala macam Karena Inquisisi ini adalah Harus teman-teman Ingat ya Proses ini itu Adalah cikal bakal Dari proses Peradilan Di zaman modern Sekarang ini Nah Tentunya ketika Ada yang Mulai muncul Baru muncul Begitu kira-kira Ketika baru muncul Ya Wajar Ada salah Praktiknya Di lapangan Akan sangat Wajar Tetapi Kalau Tidak dimulai Di saat itu Kita tidak tahu Sistem peradilan Yang modern Di zaman sekarang ini Ya Mungkin saja Ketika Anda berdua Misalnya punya Sengketa Masalah tertentu Begitu Nah Saling duel Begitu Nah Kan tidak adil Siapa yang menang Ya Jadinya kan Apa bedanya Sama hukum rimba Begitu Nah Dianggap kejahatan gerejawi Karena menyipang dari ajaran Yang seharusnya diakini Para rasul Ya Contoh Misalkan Ajaran sekali selamat Tetap selamat Apakah itu ajaran para rasul Begitu kan Nah Kemudian juga Ajaran Misalnya Heksat tunggal Bukan trik tunggal Tetapi heksat tunggal Saya mengajarkan kepada teman-teman Heksat tunggal Misalnya Atau bertunggal-tunggal Nah Itu kan tidak benar gitu ya Bukan ajaran gereja Sekedapnya Teman-teman Sambil nyuruput kopi dulu Oke Nah Yang kedua Dianggap juga Kejahatan sipil Karena Adanya heresi Atau bida'ah ini Atau bidat gitu Itu membahayakan Stabilitas negara Nah Nanti akan saya ceritakan Pada saat Nanti di sesi Inquisisi Spanyol Gitu ya Bahwa Bida'ah ya Ini bisa Membuat Pergolakan Di dalam suatu negara Makanya ini disebut Sebagai kejahatan Yang serius Gitu ya Jadi Bahkan Dari heresi ini Bisa dihukum mati Oleh pengadilan sipil Nah Pengadilan sipil Ya teman-teman Jadi yang Melakukan Penyiksaan Eksekusi mati Ya Itu adalah Pengadilan sipil Nah fungsinya Begini Gereja itu Berfungsi untuk apa Untuk menanyakan Ya Ketika misalkan Pak Cucu Luther Ini ya Kebetulan hadir Cucu Luther nih Atau mbahnya ya Dituduh Memberikan Pengajaran Sesat Atau bida'ah Begitu Dilaporkan kan Nah Pihak gereja yang pertama Akan datang duluan Ya Ini Kronologisnya Kira-kira ya Nah Pihak gereja Yang akan Nanya dulu Gitu loh Kenapa harus Pihak gereja Karena pihak gereja Yang paling mengerti Tentang Teologi Begitu Karena heresi ini Berkaitan dengan Teologi Makanya pihak gereja Yang akan menanyakan Terlebih dahulu Ya Nah Hasilnya setelah Wawancara atau Apa Interogasi dengan gereja Ya Disilainya dengan pihak gereja Gitu Dengan ordo yang Sudah ditunjuk Yaitu seperti Ordo dominikan Dan juga Ordo Apa ya Saya lupa Ordo kapusin Nah Kurang lebih Begitu ya Nah Ketika misalnya Kasus ini benar Ternyata Anda Kok Sepertinya saya Butuh pendalaman Dicurigai lebih lanjut Anda bisa ditangkap Setelah ditangkap Kemudian Masuk ke Pengadilan sipil Nah Nanti detailnya Akan saya ceritakan Setelah ini Oke Nah Apa sih tujuan Inquisisi ya Adalah Melindungi masyarakat Dari ajaran Bida'ah Atau heresi Nah Ajaran sesat ini Ya Itu Sangat membahayakan Kenapa Karena Gini Satu sisi Masyarakat itu Ya Atau Gereja waktu itu Punya masa Basis masa Kerajaan itu Punya Apa ya Mekanisme pertahanan Begitu ya Jadi Kalau bahasa saya Terlalu berat Mohon maaf ya Teman-teman Mudah-mudahan bisa dipahami Intinya Bida'ah Atau heresi ini Bisa mengancam Kedua-duanya Secara sekaligus Makanya disebut Sebagai suatu Kejahatan yang serius Nah Kemudian yang kedua Tujuan dari Inquisisi sebenarnya Bukan Menyiksa orang Bukan untuk Persekusi Seseorang Tetapi Mengembalikan Orang-orang Yang mengajarkan Bida'ah Atau heresi Kedalam gereja Bukan ingin Menyakiti Atau menyusahkan Hidup umatnya Karena memang Ajaran yang di luar Ajaran yang resmi Pada waktu itu Wajar untuk Dihukum Begitu Kemudian Untuk menghukum Mereka yang bersalah Pengadilan Atau penyelidikan Inquisisi Juga bermaksud Membersihkan Nama banyak orang Yang tidak bersalah Yang dituduh Melakukan heresi Mengajarkan Ajaran sesat Tersebut Misalnya Anda salah Mengucapkan Satu kata Yang ada Di dalam Alkitab Kemudian Tidak Dianggap Tidak sesuai Dengan Ajaran gereja Waktu itu Anda bisa dituduh Wah kamu Dasar Ajaran sesat Langsung Diciduk Adanya Inquisisi Menanyakan Ini Artinya Anda akan Di probing Dulu Akan Ditanya Terlebih dahulu Benarkah Kamu Seperti ini Mengajarkan Hal yang Seperti ini Kalau Misalkan Dia tidak Tidak Ada Niat Untuk Mengajarkan Ajaran sesat Bebas Jadi Kalau Misalkan Tidak terbukti Seorang ini Ketika Diadili oleh Gereja Sebelum Ke Pengadilan sipil Diadili oleh Gereja Ditanya dulu Begitu kan Diintrogasi Dulu lah Kalau zaman sekarang Begitu ditangkepkan Diintrogasi Polisi Nah polisinya Tanda petik Ini gereja dulu Yang menanyakan Benar gak Kamu mengajarkan Ajaran seperti ini Kalau misalkan Dia tidak terbukti Sebagai heresi Langsung bebas Tetapi Kalau misalkan Agak curiga 50% Kayaknya Orang masih Ada kaitannya Sama heresi Atau Sudah mengajarkan Yang di luar Atau menyimpang Masuk nanti Ke proses Yang kedua Inquisisi sendiri Diberlakukan Bagi umat katolik Tolong Digaris bawahi Teman-teman Inquisisi Hanya untuk Orang katolik Di jaman itu Di jaman itu Selain itu Inquisisi juga Menjatuhkan Hukuman Kepada para penyihir Tapi tidak semua Prosesnya Gimana Seperti ini Teman-teman Mekanisme Prosedurnya Pertama Ini saya ambil Bangkonan Tersangka Selalu begini Si Bangkonan Ini menangkap Ada seorang Bida'ah Atau heresi Si Bida'ah Ini Syaratnya apa Untuk Supaya Dia bisa Dilaporkan Sebagai Seorang Bida'ah Pertama Ada pelapor Pelapor itu Yang akan Memberikan Laporan Baik itu Kepada Pemerintah Sipil Kemudian Nanti akan Mengundang Dari pihak Gereja Nah Kemudian Harus ada Dua orang Saksi Mengajar Kalau misalkan Ke satu orang Atau cuma Satu orang Saksi Tidak kuat Dan Dua orang Saksi Ini kan Sesuai Alkitab Biah Dari Alkitab Kita tahu Harus ada Dua orang Saksi Ketika Diajak Empat mata Tidak bisa Maka Ajaklah Seorang Maksudnya Supaya Bisa jadi Saksi Jadi Minimal Ada Dua orang Yang melapor Atau Dua orang Saksi Kalau Misalkan Si Bida'ah Ini Dia mengaku Saya salah Mengajarkan Itu Karena Saya salah Mungkin Menggunakan Pilihan Kata Ataupun Pemahaman Yang Salah Dia akan Dibebaskan Cuma Dengan syarat Melakukan Sakramen Tobat Alias Mengaku Dosa Kemudian Minta penitensi Dari Romo Kurang lebih Begitu Yang Jadi Masalah Adalah Kalau Dia tidak Mengaku Untuk Tahap Pertama Ini Oh Enggak Saya tidak Mengajarkan Heresi Tetapi Si Inquisitor Atau Penanya Dari Pihak Gereja Agak Kurang Yakin Nah Ini Maka Bisa Masuk Ke Proses Atau Tahap Lanjutan Artinya Diintrogasi Gambar Gambar Gitu Nah Nah Gitulah Baraya Sekarang Masuk Ke Tahap Keduanya Si Tersangka Tadi Yang Sudah Masuk Ke Tahap Kedua Akhirnya Apa Dia Akan Menunggu Proses Peradilan Selanjutnya Ditanya Lebih Lanjut Lagi Oleh Pihak Gereja Di Perdalam Tentang Ajarannya Begini Seperti Apa Jadi Benar-benar Sampai Sedetil Mungkin Apakah Ini Menyimpang Tidak Dari Ajaran Gereja Ketika Dia Mewartal Atau Menginjil Atau Misalkan Mengajarkan Ajarannya Dia Nah Ketika Misalnya Tidak Terbukti Balik Lagi Dia Bisa Bebas Murni Kalau Tidak Terbukti Sama Sekali Oh Ternyata Ajarannya Benar Tetapi Ketika Dia Menyampaikan Salah Misalnya Nah Itu Hanya Itu Yang Diperbaiki Begitu Nah Tetapi Ketika Gereja Misalnya Atau Pihak Si Inquisitor Itu Tidak Tidak Menangkap Bahwa Itu Adalah Hal Yang Benar Atau Bisa Dibilang Terbukti Maka Tidak Langsung Buru-buru Dihukum Dulu Teman-teman Tetapi Dikasih Grace Period Jadi Dikasih Periode Rahmat Nah Misalnya Cucu Luter Mengadakan Pengajaran Dan Itu Dicuriga Heresi Sudah Ditangkap Proses Tahap Satu Tahap Dua Nah Ini kok Seakan-akan Terbukti Atau Bahkan Terbukti Nah Mas Cucu Luter Akan Diberikan Ini dulu Grace Period Dulu Ditunggu Dulu Selama Sampai Satu Atau Dua Minggu Tapi Sambil Diberikan Pengajaran Yang Benar Oleh Gereja Jadi Gereja Memberikan Khotbah Atau Homilinya Kepada Cucu Begitu Nah Ketika Dikasih Grace Period Ini Nunggu Nah Kalau Misalkan Selama Grace Period Akhirnya Mengaku Oh iya Saya Melakukan Kesalahan Ketika Saya Mengajarkan Pada Orang-orang Nah Cucu Luter Bertobat Kemudian Bebas Bersyarat Syaratnya Apa Tadi Sakramen Tobat Beres Nah Tapi Kalau Cucu Luter Ini Keke Saya Tidak Bersalah Pokoknya Ajaran saya Ajaran yang Paling Benar Ya Sudah Dari Situ Gereja Akhirnya Lepas Tangan Ya Sudah Sekarang Pengadilan Proses Akan Dilanjutkan Gereja Menyerah Anda Tidak Mau Mengakui Bahwa Anda Melakukan Ajaran Bida'a Atau Ajaran Sesat Ya Sudah Akhirnya Gereja Serahkan Kepada Pengadilan Sipil Pengadilan Kerajaan Nah Itu Kayak Si Apa Ya Ibu-ibu ini Ya Nah Dijemput Paksa Sama Si Pengadilan Gereja Begitu Nah Diserahkan Kepada Pengadilan Kerajaan Dari Gereja Diserahkan Kepada Pengadilan Kerajaan Nah Nanti Hukumannya Terserah Kerajaan Bisa Dilihat Disini Dari Paling Kiri Bisa Dibakar Hidup-hidup Bisa Digiling Putar-putar Begini Bisa Juga Digantung Seperti Ini Nah Kalau Dicari Di Inquisition Di Google Wah Itu Lebih Ngeri-ngeri Lagi Ini Aku Ambil Yang Paling Sering Silahkan Pak Mungkin Ada yang Mau Ditambahkan Tadi Mau Pakai Slide Mungkin Saya Ngobrol Saja Boleh Boleh Terkaitan Sama Prosedur Dulu Pak Oh Ya Jadi Mungkin Barangkali Saya Melihat Perjalanannya Inquisisi Dulu Ya Mungkin Barangkali Saya Coba Tambah Tambah Sedikit Kalau Memang Bisa Banyak Juga Boleh Kita Biar Sama Sama Belajarlah Ya Oke Jadi Penghukuman Terhadap Ajaran Sesat Itu Sebenarnya Bukan Berawal Dari Gereja Jadi Sebenarnya Ketetapan Undang-Undang Itu Dibuat oleh Kaisar Frederick II Jadi Kaisar Frederick II Menetapkan Kematian Sebagai Hukuman Karena Ajaran Sesat Nah Itu Dulu Itu Starting Pointnya Seperti Itu Nah Kemudian Dia Melanjutkan Bahwa Bida'ah Itu Bagian Dari Kejahatan Publik Tetapi Dengan Peringkat Maksimal Yang Dikatakan Sebagai Pengkhianatan Tingkat Tinggi Jadi Didah Ajaran Sesat Ini Awal Mulanya Dikategorikan Sebagai Apa Ya Kalau Sekarang Mungkin Istilahnya Extraordinary Crime Extraordinary Crime Itu Kalau Mungkin Istilah Sekarang Seperti Itu Tapi Pada zaman Itu Oleh Kaiser Frederick II Menetapkan Bahwa Itu Kejahatan Yang Memang Pada Level Pengkhianatan Tingkat Tinggi Dan Hukumannya Itu Kematian Itu Tidak ada Cerita Nah Seperti Itu Nah Jadi Sama Pengkhianat Pengkhianat Negara Juga Makanya Sampai Harus Dihukum Matilah Intinya Begitu Ya Dikatakan Sebagai Pengkhianatan Tingkat Tinggi Nah Itu Menurut Frederick II Ya Dia hidupkan Di abad-abad 13 Tetapi Bahwa Dia sudah Menetapkan Seperti itu Oke Nah Tadi kan Sempat Singgung Tentang Peramal Penyihir Ya Nah Jadi Hukum sipil Yang berakul Pada waktu itu Di Wilayah-wilayah Kekasaran Romawi Suci Itu Bahwa Bagi Peramal Dan Penyihir Itu Ketahuan Itu Maka Hukumannya Harus Dibakar Itu Hukum Hukum sipil Hukum Kerajaan Seperti itu Bahwa Peramal Penyihir Ketahuan Hukumannya Dibakar Nah Nah Tetapi Gereja Pada Waktu itu Punya Pendapat Yang berbeda Ya Jika Ternyata Ketahuan Dia Tertangkap Mempraktekan Itu Menurut Gereja Dia Diberi Hukuman Tidak Terima Komuni Oh Jadi Komunikasi Begitu Itu Kalau mereka Tertangkap Tadi kan Sudah disinggungkan Dia Tertangkap Ketahuan Mempraktekan Ramal Sihir Gereja Berpendapat Bahwa Dia hanya Diberi Hukuman Tidak Menimak Komuni Tetapi Kalau Dia Tidak Tertangkap Jadi Istilahnya Tidak Sempat Terekspos Tetapi Mungkin Ada Satu Orang Yang Ketahuan Nah Itu Dia Sang Pelaku Dia Dikenakan Penitensi Selama Empat Puluh Hari Penempusan Dosa Selama Empat Puluh Hari Itu Kalau Katakan Misalnya Tidak Terekspos Secara Publik Mungkin Hanya Satu Orang Yang Mengetahui Dia Punya Aktivitas Dan Sebagainya Nah Maka Dia Dikenakan Jadi Dia Tetap Bisa Terima Sakramen Komuni Jadi Tidak Dihekskomunikasi Tadi Tetapi Dia Wajib Melakukan Penitensi Selama Empat Puluh Hari Istilahnya Nyepi Dulu Pak Ivan Penitensi Itu Ibaratnya Punya Kewajiban Dulu Kalau Dulu Penitensi Antara Lain Misalnya Memang Cukup Berat Itu Bisa Selama Empat Puluh Hari Pada Waktu Tertentu Dia Datang Setelah Melakukan Aktivitas Kehidupan Sehari Hari Sudah Ditentukan Setiap Jam Tertentu Dia Datang Di depan Gereja Berlutut Selama Sekian Jam Sambil Berdoa Itu Dilakukan Masa Empat Puluh Harinya Selesai Jadi Pada Waktu Tertentu Empat Puluh Hari Begitu Itu Kalau Mumpamanya Aktivitas Ramal Sihirnya Itu Tidak Terpublikasi Terexpos Secara Umum Jadi Mungkin Satu Dua Orang Ataupun Tetangga Di Sekeliling Melihat Dia Melakukan Praktik Praktik Itu Mereka Melaporkan Ke Gereja Dan Kemudian Diselidiki Ketahuan Nah Seperti Itu Tetapi Kalau Dia Sudah Mempraktikan Secara Umum Jadi Misalnya Mungkin Ketahuan Semacam Membuka Praktik Sihir Misalnya Kan Atau Membuka Praktik Pramal Misalnya Raja Federik Tadi Pengen Gue Santet Gitu Kan Terus Ketahuan Nah Tapi Cuma Hukumannya Exkomunikasi Jadi Tidak Boleh Terima Komunis Saja Oke Begitu Nah Tetapi Hukuman Sipil Itu Terus Dibakar Nah Itu Memang Terjadi Ada Friksi Juga Antara Pihak Kerajaan Dengan Gereja Karena Pihak Kerajaan Wah ini Gereja Kok kamu Seperti ini Gereja Mengatakan Nah ini Penyihir Pramal Mereka Bukan Bidah Jadi Tidak Bisa Diperlakukan Seperti Bidah Begitu Kurang Lebih Pandangannya Seperti Itu Gereja Perbeda Antara Penyihir Dengan Bidah Hukumannya Modar Tapi Kalau Penyihir Masih Bisa Ditantan Sama Gereja Betul Jadi Dia masih bisa Argumentasi Begitu Masih Argumentasi Dan Pemerintah Oleh Kerajaan Ya Masih Masih Bisa Mengalah Mengalah Tapi Kalau Bidah Sesat Itu Pemerintah Kerajaan Juga Bersekeras Itu Tidak Mau Dengar Gereja Jadi Kalau Misalnya Disingung Tentang Inquisisi Tadi Hasil Daripada Pengadilan Inquisisi Yang Inquisiternya Diantara Lain Ada Uskup Ataupun Klerus Biasanya Kan Ada Semacam Dakwaan Dakwaan Bersalah Dakwaan Bersalah Hukumannya Blah Blah Oleh Pengadilan Sipir Yang terima Itu Jadi Ibaratnya Macam Ibaratnya Kalau kita Bilang Dari Dari Kejaksaan Ataupun Dari Polisi Serahkan Tahanan Ke Kejaksaan Atau Dari Kejaksaan Serahkan Tahanan Ke Ke Apa Ke Lembaga Itu Kan Biasa Ada Dakwaan Atau Apa Kan Begitu Kan Dari Polisi Mungkin Kejaksaan Misalnya Tahanan Kan Nah Itu Dakwaan Itu kan Biasanya Diabaikan oleh Pengadilan Sipil Jadi Pengadilan Sipil Biasanya Nggak Lihat Dakwaan Pokoknya Begitu Tahu Bahwa Dia Bidah Istilahnya Hasil Inquisisi Ya Menyatakan Dia Bidah Maka Biasanya Pengadilan Sipil Mengabaikan Dakwaan Yang Tertulis Di Pada Waktu Serah Terima Tahanan Misalnya Karena Sesuai Dengan Maklumat Kaisar Itu Hukumannya Hukuman Mati Kan Begitu Ya Nah Sekalipun Penyelidikannya Belum Selesai Begitu Pokoknya Bidahah Sudah 80% Ketika Udah Diserahkan Langsung Ke Pengadilan Sipil Udah Bisa Dihukum Mati Bisa Cuman Kadang Dalam Banyak Kasus Hampir Semua Kasus Sebelum 100% Itu Inquisisi Tidak Menyerahkan Terdakwanya Ke Sipil Karena Sudah Pasti Begitu Serahkan Berakhir Berakhir Modar Begitu Sementara Inquisisi Harus Pasti 100% Bahwa Memang Terbukti Dia memang Bidah Walaupun Sudah Punya Bukti Sudah Punya Sebagainya Tetapi Kalau Belum 100% Inquisisi Biasanya Ini Karena Inquisisi Juga Selalu Mendapat Sorotan Dari Pihak Kepausan Dalam Artikan Bahwa Apa Yang Kalian Buat Itu Harus Benar-benar Bisa Dibuktikan Begitu Makanya Jadi Tadi sudah masuk prosedur atau belum ya Ini Prosedur Inquisisi ya Tahap 1 dan tahap 2 Ini Pak Ivan Sudah Oh ya Ya Jadi Kalau Tadi kan disinggung Ini Semuanya kan Kalau kita melihat Berita-berita dan sebagainya Kan Inquisisi ini kan Dipandang sebagai sesuatu yang Kelam, buruk, hitam, jelek dan sebagainya Tetapi Kalau kita Kalau melihat fakta Sesungguhnya Sebenarnya Justru Inquisisi ini adalah Sistem Pengadilan yang Yang apa ya Yang Paling maju Atau paling beradab Pada saat itu Dan kemudian Tadi akan dikatakan Sebagai cikal bakal ya Cikal bakal Mekanisme Prototype Pengadilan modern Iya Betul Itu nanti Itu sudah dibahas atau belum ya Nanti kita masuk ya Ya Mungkin Gimana kalau kita lanjut dulu ya Pak Ivan Oh iya Oke Silahkan Iya Oke Setelah coffee break ya Tadi tentang prosedur Teman-teman Saya harap Mungkin sudah Lebih paham ya Sudah paham lah Apa itu Inquisisi Dasarnya Seperti apa Jadi intinya Inquisisi Hanya ditujukan Kepada umat katolik Di luar katolik Enggak kok Aman Ya Nah Praktik Inquisisi Terbesar Dalam sejarah Di Eropa Jadi Inquisisi ini Tidak Satu daratan Eropa Semuanya Mempraktikan Inquisisi Enggak Teman-teman Ya Hanya sebagian Di bagian-bagian tertentu Contoh Ya Yang tercatat Yang terbesar Ini Adalah di Perancis Kemudian Italia Yang ketiga Sepanyol Nah Kita masuk yang paling Besar pertama Ya Inquisisi di Perancis Ya Inquisisi di Perancis ini Diawali dari munculnya Kaum Katari Atau Kataris Ya Nah Katarisme adalah Sebuah gerakan yang muncul Sekitar abad ke-11 Atau abad ke-12 Masihi Gerakan ini muncul Pertama kali Di Perancis Ada sih beberapa sumber Yang mengatakan Berawal dari orang Belgia Ya Nah tapi Sumber yang lebih banyak Mengatakan Kebanyakan di Perancis Ya Kemudian Meluas ke Italia Jerman Dan Spanyol Nah di Jerman Dan Italia Pengikut kelompok ini Disebut dengan Kaum Katari Nah sedangkan Di Perancis Punya nama sendiri Ya disebut Albigensis Ya Nah Albigensis Oleh gereja Katolik Kelompok ini Dianggap sebagai Sesat Atau Bidaah Nah Kira-kira apa sih Yang mereka Ajarkan gitu ya Pada waktu itu Nah Kenapa disebut Bidaah Karena Albigensis itu Mengajarkan Dualisme Teman-teman Dualisme itu Maksudnya Bahwa ya Ada dua Kekuatan abadi Di dunia Yaitu Kekuatan Allah Yang jahat Dan Allah Yang baik Loh kok ada Dua Allah nih Jangan-jangan Nah jadi begini Allah yang jahat Itu ada di dalam Perjanjian lama Allah yang baik Ada di dalam Perjanjian baru Kira-kira Bertentangan gak Sama ajaran Katolik Jelas kan Ya Bahwa Ajaran gereja Katolik Waktu itu Tetap pada Allah itu baik ya Bahkan di dalam Kitab Kejadian Sekalipun Ya Yang kesannya Tanda petik nih ya Kalau kita interpretasikan Literal dan kita Gak mikir gitu Oh ya Kesannya kok jahat ya Tapi sebenarnya Di dalam Kisah penciptaan saja Sudah ditulis Sungguh amat baik Begitu Jadi Tidak pernah Gereja Katolik Menganggap bahwa Allah itu ada Allah baik dan Allah jahat Nah Yang kedua Doketismenya Doketisme yaitu Yesus Kristus Hanya dipandang Sebagai malekat Yang bertubuh Semu Nah Yesus tidak Sungguh-sungguh Mati dan bangkit Yesus hanya Memberi latihan Kepada manusia Tentang petunjuk Yang telah tersedia Jadi Dualisme ini Percaya bahwa Tubuh manusia ini Itu adalah Yang menciptakannya Yaitu Allah jahat Nah yang baik itu adalah Rohnya manusia itu baik Begitu Jadi Manusia ini punya dualisme Begitu ya Tubuhnya itu jahat Rohnya itu baik Makanya Yesus datang ke dunia itu adalah Tubuhnya semua Jadi Hanya malekat Yang ngasih petunjuk Supaya kita hidup Suci Menurut mereka Kemudian Konsep keselamatan Bagi mereka adalah Pembebasan dari tubuh Supaya kita ini Bisa Bersatu dengan Allahnya Begitu ya Artinya kita harus Mati dulu Bukan penghapusan dosa Jadi mereka sangat Menentang yang namanya Sakramen pertobatan Dengan jasa Kristus dan anugerah Dari hidup Ilahi Di dalamnya Jadi konsep keselamatan mereka Adalah mati bunuh diri Itu artinya Kamu selamat Atau kamu misalnya Dibunuh Artinya kamu juga selamat Karena Tubuh kamu yang kotor itu Bisa terpisah Daripada Rahnya Rohmu Antara tubuh sama roh Itu bisa di split Ketika di split Nah rohnya ini Selamat Kurang lebih begitu ya Jadi tubuhnya itu Tubuh yang kotor Itu menurut Ajaran dari Abigensis Nah kemudian Mereka membenci perkawinan Nah Karena perkawinan Memungkinkan terciptanya Tubuh baru Nah makin ada tubuh baru Makin ada kejahatan Makin ada Ini dan itu ya Dan tidak baik Itu menurut mereka Jadi mereka sangat Membenci perkawinan Kemudian Mereka mendukung Homoseksual Perkawinan sesama jenis Karena dengan Perkawinan sesama jenis Tidak menghasilkan Generasi baru Nah kita tahu Bahwa hal seperti ini Dikutuk oleh gereja Perilakunya Bukan orangnya Mereka Membenci kehamilan Karena wanita yang mengandung Dianggap sebagai wanita Yang dirasuki Iblis Kemudian Mereka mendorong Tindakan bunuh diri Karena menyebabkan Seorang terlepas Daripada tubuh Oke Nah mereka juga Albigensis ini Saya kemudian tambahan Juga adalah Orang yang Vegetarian Suka dengan Sayur-sayuran Mereka melarang Kebiasaan untuk Makan Bahan makanan Yang terbuat dari Susu Telur Kemudian juga Dari Ikan Begitu Ya Itu ajaran Dari Albigensis Makanya Mereka Disebut sebagai Bida'ah Nah Tentang aliran Albigensis ini Adalah Aliran ini Dikutuk Sebagai aliran Sesat Oleh beberapa Konsili Gereja Katolik Yaitu Konsili Lombars Tahun 1165 Aliran ini Dikutuk Nah kemudian Pada Konsili Verona Tahun 1184 Aliran ini Juga dianggap Dicap sesat Kemudian Pada Tahun 1203 Dominikus Pendiri Serikat Dominikan Berjumpa Dengan Orang-orang Dari Golongan Albigensis Ini Di Pegunungan Pirene Dominikus Bertekad Untuk Mempertobatkan Albigensis Walaupun Paus Inocentius Sudah Yang Paus Inocentius Ketiga Sudah Menyerukan Agar Golongan Ini Ditindak Secara Tegas Tapi Istilahnya Dikasih Jalan Damai Dulu Tadi Yang Disebut Dengan Grace Period Tadi Dominikus Berupaya Mempertobatkan Mereka Kumpulan Albigensis Ini Dengan Jalan Yang Lembut Dengan Berkotbah Sayangnya Usahanya Hasilnya Sedikit Jadi Yang Kembali Gereja Katolik Sedikit Banget Nah Akhirnya Pada Tahun 1215 Konsili Lataran Keempat Gereja Pada Saat Itu Di bawah Kepemimpinan Paus Inocentius Ketiga Mengambil Keputusan Bahwa Kaum Katar Atau Albigensis Dikutuk Atau Bidaah Artinya Diserahkan Kepada Kerajaan Nah Begitu Untuk Dieksekusi Masing-masing Memang Akhirnya Diberantas Kelompok Ini Karena Memang Cukup Berbahaya Karena Pengaruhnya Juga Cukup Besar Waktu Itu Nah Kenapa Kok Mereka Dihantam Ya Karena Mereka Masih Mengaku Katolik Alkitab Yang Digunakan Juga Sama Gitu Nah Tapi Yang Diajarkan Itu Berbeda Dengan Ajaran Gereja Nah Kemudian Kita Lanjut Oke Nah Yang Kedua Adalah Inquisisi Di Italia Nah Ini Kalau Teman-teman Kemarin Nonton Di Channel Berbagi Kita Sudah Bahas Tentang Galileo Galilei Ya Ini Adalah Salah Satu Dari Inquisisi Di Italia Nah Inquisisi Roma Dimulai Pada Tahun 1542 Sebagian Dari Kontra Reformasi Melawan Penyebaran Protestanisme Nah Kemudian Larangan Buku The Revolutionibus Or Bium Coelestium Karya Nicolos Copernicus Tahun 1616 Nah Jadi Copernicus Tidak dianggap Bidaah Tetapi Yang Dilarang Waktu itu Peredaran Bukunya Saja Kenapa Karena Teori Tentang Heliosentris Belum Bisa Dibuktikan Secara Hakiki Karena Memang Keterbatasan Alat Juga Jadi Kalau Buku Itu Menyebar Dikhawatirkan Nanti Akan Menimbulkan Masalah Yang Lebih Besar Jadi Waktu itu Diband Bukunya Tidak Boleh Beredar Dulu Nah Kemudian Muncullah Kasus Galileo Galilei Dia Diadili oleh Inquisisi Pada 1633 Galileo Ditemukan Sangat Dicurigai Seorang Bidaah Jadi Dia Sebenarnya Bukan Dikategorikan Bidaah Teman-teman Jadi Kemarin Sudah Admin Juga Jelaskan Diberbagi Bahwa Penelitiannya Ini Berpotensi Mengacaukan Situasi Pada saat Itu Nanti Masyarakat Jadi Bingung Resah Nah Ini Istilahnya Menyebabkan Keresahan Nah Tapi Ada Beberapa Hakim Yang Mengatakan Wah Jangan-jangan Bidaah Tapi Kita Tahu Galileo Tidak Dihukum Mati Seperti Yang Dituduhkan Bapak Yahya Waloni Dalam Twitternya Dia bilang Galileo Dihukum Mati Ternyata Tidak Dijadikan Tahanan Seumur Hidup Tapi Apakah Masih Boleh Melakukan Penelitian Tetap Aja Boleh Cuman Karena Dia Sudah Tidak Semangat Untuk Meneliti Akhirnya Dia Tinggalkan Sayang Juga Kemudian Ada Franciscus Patricius Kemudian Ada Giordano Bruno Nanti Teman-teman Ini PR Buat Teman-teman Semua Mohon maaf Kalau diberbagi Kalian akan Saya kasih PR Untuk mencari Tahu Lebih lanjut Kalau Teman-teman Tahu Silahkan Bagikan Di sini Ada Tomaso Campanella Ada Girolamo Cardano Kemudian Ada Casere Crem Monini Kemudian Ada Benandati Kemudian Menurut Sejarahwan Italia Andrea Delcol Memperkirakan Bahwa Dari 51 Sampai 75 Ribu Kasus Yang Diadili Inquisis Di Italia Setelah Tahun 1542 Ditemukan Hanya 1250 Yang Dijatuhi Hukuman Mati Artinya Berapa Persen Dihitung Aja Sendiri Enggak Besar Begitu 10% Juga Enggak Nyampe Artinya Memang Di Italia Ini Sendiri Betul-betul Prosesnya Juga Dijaga Dengan Ketat Kemudian Di Inquisisi Spanyol Ini Di Inquisisi Spanyol Ini Di latar Belakang Ini Juga Dari Kerajaan Spanyol Tentunya Raja Ferdinand Dan Ratu Isabella Spanish Inquisition Yang Dimulai Tahun 1478 Ini Gosipnya Adalah Inquisisi Terbesar Di Eropa Yang Diadakan Oleh Pemerintah Spanyol Adalah Institusi Pengadilan Yang Dibentuk Pasangan Raja Ferdinand Dari Aragon Dan Ratu Isabella Dari Castilla Raja Dan Ratu Sepasang Yang Mempunyai Tujuan Untuk Memelihara Ajaran Lurus Gereja Katolik Di Spanyol Mengadili Perkara-perkara Sesat Pasca Rekop Mista Yaitu Penaklukan Ilberia Oleh Kerajaan Spanyol Di Tangan Muslim Mor Jadi Teman-teman Tahu Bahwa Kekaisaran Turki Ottoman Kekalifahan Itu Sampai Ke arah Spanyol Di Cordoba Kalau Pernah Mungkin Bersinggungan Dengan Teman-teman Pihak Muslim Ketika Di live chat Coba Itu Cordoba Bagaimana Mereka Sedang Mengaitkan Tentang Kasus Yang Ini Kurang Lebih Seperti Itu Karena Apa Waktu itu Kerajaan Spanyol Sebagian Sudah Dijadikan Atau Ditaklukkan Akhirnya Daerah Kekuasaannya Agak Berkurang Sehingga Nanti Akan kita Lanjut Ceritanya Pokoknya Akhirnya Pada saat Rekognista Itu Daerah Spanyol Ini Berhasil Dikuasai Kembali Oleh Raja Ferdinand Kedua Tentunya Pasti Punya Rasa Curiga Atau Rasa Hati-hati Kepada Orang-orang Non Spanyol Ataupun Orang-orang Non Katolik Begitu Nah Inquisisi Spanyol Merupakan Institusi Yang Melayani Kerajaan Spanyol Jadi Ini Jelas Bukan Dari Gereja Katolik Tetapi Dibentuk Sendiri Oleh Raja Ferdinand Tetapi Harus Mengikuti Prosedur Yang Diminta Tahta Suci Fatikan Pada Tahun 1492 Ferdinand Dan Isabella Mengeluarkan Dekrit Alhambra Yang Memerintahkan Seluruh Yahudi Dan Islam Untuk Meninggalkan Spanyol Jadi Jadi Sebenarnya Karena Daerah Spanyol Yang Tadinya Pernah Ditaklukkan Akhirnya Bisa Direbut Kembali Nah Raja Ini Meminta Secara Wajar Kalau Menurut Saya Bagi Yang Bukan Penduduk Asli Spanyol Silahkan Pergi Ke Daerah Masing-masing Ke Daerah Misalkan Yang Muslim Ke Daerah Turki Kan Bisa Begitu Nah Yang Yahudi Juga Kembali Jadi Intinya Ingin Bersih-bersih Kenapa Karena Takut Kejadian Bahwa Misalnya Mereka Masih Tinggal Di Situ Bisa Berpotensi Untuk Menggulingkan Kerajaan Di Kemudian Hari Berikutnya Begitu Nah Banyak Di selang Di antara Mereka Yang Pindah Ke Agama Katolik Jadi Karena Tidak Mau Diusir Akhirnya Beberapa Dari Orang-orang Muslim Yang Ada Di Sepanyol Dan Juga Orang Yahudi Pindah Ke Katolik Dan Tidak Jadi Kalau Mereka Pindah Ke Katolik Tidak Perlu Tidak Perlu Pergi Dari Sepanyol Jadi Bisa Hidup Dengan Damai Begitu Daripada Harus Meninggalkan Sepanyol Karena Wajar Mereka Sudah Hidup Enak Begitu Sudah Hidup Lama Di Daerah Itu Kemudian Tiba-tiba Harus Diusir Nih Gitu Nggak Mau Akhirnya Mereka Konversi Atau Yang disebut Dengan Konversos Jadi Istilah Konversi Itu Istilah Katanya Dari Sepanyol Sana Namanya Konversos Teman-teman Nah Para Konversos Ini Dicurigai Tidak Pindah Agama Dengan Jujur Dan Ikhlas Jadi Karena Yang Penting Mereka Masih Bisa Tinggal Di Sepanyol Caranya Gimana Mereka Konversi Ke Agama Katolik Begitu Akibatnya Apa Mulailah Terjadi Ini Nah Latar Belakangnya Sebenarnya Raja Ferdinand Dan Ratu Isabella Ini kan Meminta Namun Agak Sedikit Tanda Petik Menekan Kepada Paus Sixtus Keempat Jadi Waktu itu Raja Ferdinand Ngadep Ke Paus Sixtus Keempat Supaya Bisa Menyetujui Bahwa Ada Inquisisi Di Sepanyol Begitu Ada Lembaga Yang Menjadi Inquisisi Di Sepanyol Kemudian Paus Tanda Petik Agak Terpaksa Menyetujui Karena Ferdinand Sambil Ngancam Kalau Misalkan Tidak Diperbolehkan Maka Saya Tarik Dukungan Militer Dari Paus Nah Waktu Itu Ketika Kepausan Itu Masih Ada Terancam Oleh Ottoman Turki Karena Memang Mereka Setelah Menjatuhkan Konstantinopel Target Berikutnya Adalah Roma Roma Fatikan Itu Target Keduanya Sedangkan Kalau Misalkan Raja Ferdinand Ini Menarik Pasukannya Dari Dukungan Militernya Menarik Supaya Tidak Ikut Kepausan Lagi Akibatnya Apa Bisa Jatuh Itu Nah Disini Memang Saya Bisa Membayangkan Teman Teman Bahwa Keputusan Paus Sikstus Keempat Ini Dirasa Apa Ya Cukup Berat Begitu Ya Secara Psikologis Pasti Ada Oh Iya Kepikiran Gitu Satu Sisi Dia Harus Mengamankan Wilayah Eropa Dari Serangan Ancaman Daripada Turki Ottoman Satu Sisi Ketika Misalkan Diberikan Keleluasaan Untuk Menjalankan Inquisisi Oleh Spanyol Takutnya Tidak Sesuai Prosedur Nah Kurang Lebih Gitu Nah Kemudian Namun Selanjutnya Paus Sikstus Juga Menuduh Di Inquisisi Spanyol Terlalu Bersemangat Dan Menuduh Ferdinand Dan Isabella Terlalu Rakus Dan Mengeluarkan Sebuah Bula Untuk Memberhentikan Jadi Karena Yaitu Tadi kan Kecurigaan Paus Akhirnya Benar Terjadi Kecurigaan Dari Paus Sikstus Bahwa Kalau Misalkan Diserahkan Begitu Saja Akan Kebablasan Begitu Tetapi Ferdinand Mendesak Paus Sikstus Untuk Menarik Kembali Bula Tersebut Walaupun Sebenarnya Mereka Tidak Sampai Berantem Gimana Gitu Gak Sampai Kayak Gitu Nah Orang-orang Islam Yang ada Di Spanyol Atau Mude Sos Tadi Dikatakan Secara Spesifik Disebut Morisos Moriskos 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 Adalah Orang Islam Yang Pindah Ke Katolik Di Sepanyol Moriskos Ini Tidak Luput Dari Penganiayaan Yang Dilaksanakan Oleh Inquisisi Sepanyol Kenapa Mereka Menjalankan Praktik Agamanya Sebelumnya Tetapi Mereka Masih Mengakui Katolik Supaya Mereka Tinggal Di Situ Otomatis Secara Tidak Sengaja Akan Kenakan Dengan Pemberlakuan Inquisisi Nah Menurut Kontrak Granada Tahun 1491 Umat Islam Diizinkan Kebebasan Beragama Jadi Tidak Diusir Semua Masih Ada Yang Di Situ Dan Tetap Beragama Islam Namun Kontrak Ini Tidak Berumur Panjang Mayoritas Dari Mereka Pindah Agama Namun Hanya Diluarnya Aja Karena Mereka Masih Berpakaian Kemudian Bercakap Berdiskusi Atau Ngobrol Begini Dengan Bahasa Mereka Sebagaimana Yang Sebelumnya Dengan Bahasa Arab Kurang Lebih Begitu Kemudian Beribadah Menurut Agama Islam Secara Sembunyi Sembunyi Jadi Mereka Hari Minggu Ke Gereja Jumat Jumatan Tetapi Di Rumah Masing-masing Begitu Dan Memanfaatkan Tulisan Al-Jamaido Dan Akhirnya Mulai Terjadi Pergolakan Tahun 1492 Nah Inilah Akibatnya Daripada Orang Katolik Saya ngakunya Sudah Katolik Tetapi Masih Menjalankan Ajaran Agama Yang Lama Nah Kemudian Coba Ditularkan Kepada Yang Lain Akibatnya Apa Seperti Ini Akhirnya Bergolakan Disitu Bergolak Dan Akhirnya Ini Cukup Membahayakan Dianggap Sebagai Ancaman Bagi Kerajaan Spanyol Sendiri Raja Ferdinand Kedua Nah Yang Memulai Siapa Ternyata Adalah Kaum Konversos Yang Ingin Memulai Pemberontakan Nah Pada Tahun 1502 Pihak Kerajaan Spanyol Memberikan Ultimatum Untuk Umat Muslim Untuk Masuk Katolik Atau Tinggalkan Spanyol Nah Akhirnya Apa Ya Diusirkan Hal ini Menyebabkan Kardinal Kisneros Untuk Menerapkan Peraturan Yang Lebih Tegas Ya Lebih Tegas Lagi Pemberontakan Ini Berhasil Dipadamkan Di Tahun 1502 Juga Dan Pihak Spanyol Memanfaatkan Pemberontakan Ini Supaya Membatalkan Kontrak Granada Tadi Tadi Nah Pengadilan Inquisisi Spanyol Juga Mengadili Para Convert Dari Kaum Muslim Yang Dikenal Dengan Sebutan Moriscos Mereka Diadili Dengan Kejam Oleh Lucero Di Cordoba Namun Kemudian Akibatnya Lucero Sendiri Diturunkan Dari Jabatannya Dan Dipenjara Tahun 1507 Jadi Karena Lucero Ini Terlalu Berlebihan Dalam Melakukan Inquisisinya Atau Terlalu Semangat Karena Tidak Sesuai Prosedur Akhirnya Apa Dia dapat Konsekuensi Diturunkan Dari Jabatannya Nah Teman-teman Bisa Cek Di Catholic New Encyclopedia Buku Ketujuh The Catholic University America Tahun 1967 Di Halaman 540 Nanti Silahkan Dicek Datanya Dari Situ Kemudian Pada Tahun 1508 Pakaian Bernuansa Islam Itu Dilarang Jadi Setahun Setelah Lucero Tadi Pakaian Bernuansa Islam Itu Dilarang Di Spanyol Pada Tahun 1526 Dan 1527 Peraturan Lebih Keras Lagi Dikeluarkan Pada Tahun 1567 Raja Filipe Kedua Ini Mungkin Cucunya Dari Raja Ferdinand Tadi Mengeluarkan Dekrit Yang Melarang Menggunakan Atau Nama Berbau Islam Pakaian Islam Serta Bercakap Dalam Bahasa Arab Kira-kira Ada 300.000 Moriscos Yang Berakhir Diusir Jadi Disuruh Keluar Dari Spanyol Pada Tahun 1609 Sampai 1614 Oleh Raja Filip Ketiga Filipe Ketiga Nah Agama Yahudi Juga Tidak Lepas Jadi Bukan Hanya Yang Islam Saja Tetapi Juga Yahudi Disitu Nah Menurut Dekrit Alhambra Tahun 1492 Hasilnya Orang-orang Yahudi Juga Memilihkan Pilihan Meninggalkan Spanyol Atau Pindah Agama Nah Kom Yahudi Yang Pindah Agama Ke Kristen Disebut Maranos Mereka Adalah Orang-orang Yahudi Sephardim Pindah Ke Agama Katolik Untuk Kesudahnya Suatu Peristiwa Penganian Orang-orang Yahudi Oleh Inquisisi Inquisisinya Itu Kepada Orang-orang Yahudi Yang Konversi Ke Katolik Tadi Nah Banyak Diselang Mereka Yang Masih Menjalankan Agama Tradisi Yahudi Secara Sembunyi Sembunyi Jadi Setelahnya Pindah Agamanya Tidak Total Gitu Ya Makanya Kena Gitu Kena Apa Namanya Kena Inquisisi Gitu Kalau Mereka Misalkan Menjalankan Secara Total Ya Sudah Aman Atau Mereka Tidak Pindah Aja Sebenarnya Aman Gitu Seruput Gelas Kerapnya Nah Kurang lebih Begitu Ya Situasinya Jadi Bisa Dipahami Ya Teman Teman Bahwa Agama Yahudi Maupun Agama Islam Pada Waktu Itu Di Sepanyol Memang Dilarang Begitu Ya Apa Namanya Dilarang Untuk Ketika Sudah Pindah Ke Katolik Kemudian Masih Menjalankan Ajaran Agamanya Nah Itu Yang Dilarang Begitu Karena Dia Sudah Konversi Ke Katolik Nah Sedikit Info Aja Teman Teman Saya Curiga Injil Barnabas Itu Lahir Pada Saat Masa Ini Gitu Nah Nanti Detilnya Teman Teman Bisa Cari Sendiri Oke Nah Inquisisi Spanyol Ini Untuk Menyelidiki Para Konversos Yaitu Umat Katolik Yang tadinya Adalah Penganut Agama Yahudi Dan Muslim Atau Mereka Berpura-pura Menjadi Katolik Yang Tadi Saya Udah Bilang Supaya Tetap Tinggal Disitu Karena Udah Terlalu Nyaman Namun Sebenarnya Bukan Demi Kepentingan Politik Dan Sosial Yang Kemudian Secara Diam-diam Melaksanakan Ajaran Agama Mereka Sebelumnya Perlu Dicatat Bahwa Inquisisi Spanyol Tidak Melibatkan Kaum Muslim Dan Yahudi Selama Mereka Tidak Dibaptis Jadi Kalau Mereka Tetap Dengan Ajaran Agama Lamanya Tidak Pindah Atau Kejar Itu Yang Pindah Mereka Diadili Karena Mengajarkan Ajaran Agamanya Atau Pahamnya Terdahulu Sehingga Menimbulkan Kekacauan Di Kalangan Umat Katolik Sehingga Gereja Katolik Mengambil Peran Untuk Meluruskannya Dalam hal Ini Diwakili Oleh Ferdinan Raja Ferdinan Kedua Nah Ini Secara Katatan Penting Di Inquisisi Spanyol Perlu Diketahui Bahwa Pengadilan Inquisisi Mati Tidak Menjatuhkan Hukuman Mati Jadi Pengadilan Inquisisi Yang Melibatkan Gereja Yang Dimana Gereja Hadir Di Situ Gereja Katolik Tidak Pernah Memberikan Jatuhan Hukuman Mati Yang Memberikan Itu Biasanya Orang-orang Sekulernya Atau Pihak Kerajaannya Karena Itu Tadi Takut Terguling Ibarat Waktu Ferdinan Berusaha Pasca Rekognista Itu Merebut Kembali Spanyol Kan Dengan Susah Payah Jadi Wajarlah Kepada Para Heretik Yang Mengeraskan Hati Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Inquisisi Adalah Menyatakan Keputusan Untuk Menyerah Kepada Pengadilan Sekuler Jika Mereka Tidak Bertobat Atau Menyal Dari Perbuatan Mereka Jadi Sudah Sudah Diserahkan Ke Sekuler Gereja Lepas Begitu Selamat Tugasnya Sebagai Hakim Inquisisi Bernard Pada Tahun 1307 Sampai 1324 Hanya Mengizin Apa Mengirimkan 40 Heretik Yang Mengeraskan Hati Ke Pengadilan Sekuler Pengadilan Sekuler Inilah Yang Kemudian Menjatuhkan Hukuman Kepada Mereka Yang Berupa Penyiksaan Ataupun Hukuman Mati Nah Hukuman Mati Ini Memang Dapat Berupa Hukuman Dibakar Hidup-hidup Yang Diberlakukan Di Hadapan Publik Yang Gambarnya Tadi Sudah Dilihat Di Awal Namun Hal ini Juga Merupakan Kekecualian Dan Jarang Terjadi Di Tolose Tahun 1256 Tercatat Hanya Ada Sekali Hukuman Semacam Ini Diberlakukan Dan 12 Hukuman Seumur Hidup Seumur Hidup Seperti Tahanan Rumah Atau Tahanan Yang Pokoknya Tidak Dihukum Mati Di Penjara Nah Itu Lihat Di Situ Mungkin Kita Sambil Discuss Dulu Saya Buka Lagi Oke Pak Ivan Silahkan Mau Menambahkan Lagi Pak Ivan Ya Terima Terima Kasih Jadi Inkuisisi Yang tadi Sudah Disinggung Itu Selain Menyeligi Bidat Bidat Atau Mereka Yang dicurigai Bidat Tapi Juga Para Pendukungnya Nah Yang tadi Kan disebut Kalau Moresco Dan Mourinho Nah Ini Mereka Kadang-kadang Yang menjadi Perusuh Pengacau Karena Mereka Sebelum Itu kan Memiliki Kekuasaan Pada Waktu masih Pemerintahan Mour Punya Kekuasaan Punya Punya Fasilitas Punya Fulus Nah Mereka Ini Yang Kemudian Banyak Terlibat Dalam Pemberontakan Pemberontakan Itu Berujung Pada Dekret Untuk Mengusir Muslim Dan Yahudi Yang terlibat Dalam Pemberontakan Pemberontakan Jadi Selain Daripada Mereka Yang dicurigai Juga Para Pendukung Mereka Nah Kemudian Yang tadi Para Penyihir Tetapi Juga Mengadili Semua pelaku Kekerasan Sakramen Jadi Inquisisi Juga Dia Sampai Situ Juga Itu Terlebih Terlebih Di Daerah Yang Tadi Dikatakan Itali Sama Perancis Termasuk Dengan Yang tadi Sudah Disinggung Penulis Atau Pemilik Buku Ini Larang Dalam hal ini Yang kasus Galileo Kasusnya Kopernikus Galileo Yang bukunya Dilarangkan Yang Kopernikus Betul Penulis Pemilik Buku yang Dilarangkan Atau Mereka Mereka Yang Apa ya Yang Mengkonsumsi Atau Memakan Makanan terlarang Pada Peristiwa-peristiwa Tertentu Atau Pada Pren Pren Tertentu Itu Kan Katakan Mungkin pada Waktu Masa-masa Advent Ada Pantangan Pusaha Kamu Melanggar Itu Pada Waktu itu Kena juga Begitu Jadi Iya Artinya Mereka Ditertibkan Disitu Begitu Tetapi Untuk Kasus-kasus Yang Seperti Ini Kan Penertiban Begitu Model-model Seperti Apa Dianggap Sudah Iya Dianggap Melakukan Dosa Mestinya Pantang Puasa Tapi Tiba-tiba Sembunyi-sembunyi Makanan Sebagainya Tiba-tiba Ada yang melihat Ketahuan Lapor Jadi Sudah Memang Seperti Itu Selain Itu Termasuk Poligami Jadi Poligami Masuk Inquisisi Jadi Inquisisi Sampai Kesitu Poligami Kemudian Tindakan-tindakan Nasusila Itu Sina-sina Itu Masuk Inquisisi Masuk Kesitu Menertipannya Kesitu Sehingga Memang Kalau Dalam Konteks Ini Sepertinya Memang Kita Butuh Juga Seperti Itu Untuk Menertipkan Para-para Pelaku Penjahat-penjahat Kelan Seperti Seperti Nah Apalagi Apalagi Sampai Mengamini Bocah Itu Pasti Kenain Inquisisi Sudah Begitu 9 tahun Lagi Nah Itu Lebih Parah Lagi Jadi Seperti Dikatakan Oleh Berapa Lagi Memang Benar Persoalnya Kan Selama Sekitar Hampir 800 Tahun 780 An Lebih Sepanyol Kan Dikuasai Oleh Mohor Nah Otomatis Begitu Mereka Bisa Membuaskan Diri Kan Otomatis Disitu Kan Rasa Trauma Dan Agar Tidak Lagi Terulang Dijajah Sampai Hampir Satu Abad Nah Tentunya Mereka Mau Tidak Mau Harus Tangan Besikan Menegaskan Iya Diusir Pemberontakan Kemudian Ada yang Pakai strategi Tadi Murta Supaya Tidak keluar Dari situ Karena Sudah hidup Enak Nyaman Kalau keluar Waduh Usah Kan Begitu Nah Tetapi Sudah Murtaj Kemudian Mulailah Melakukan Ritus Aneh Aneh Nah Mereka Itu Yang Banyak Tersangkut Inkusisi Tadi Begitu Jadi Sebenarnya Memang Pada Waktu Setelah Rekongista Nah Kebetulan Kan Bagian Daripada Kekasaran Romawi Suci Pada Waktu Itu Termasuk Di Antaranya Adalah Daerah Sicilia Yang Tadi Tempatnya Kaiser Frederick Itu Nah Daerah Sicilia Ini Pada Waktu Sudah Berlaku Inkusisi Nah Jadi Ada yang Mengusulkan Kepada Raja Dan Ratu Ini Nah Pada Awalnya Ratu Isabel Ini Kurang Setuju Nah Tetapi Kemudian Oleh Inkusitor Di Sicilia Tadi Ya Namanya Promosi Jadi Dia Mengatakan Bahwa Ini Bagus Sekali Untuk Keselamatan Jiwa-jiwa Jangan Sampai Nanti Ada yang Bidah-bidat Nah Kita Sudah Berhasil Meminimalisir Untuk Mengurangi Bahkan Bidat-bidat ini Sama Ratu Isabel Kan Ngomongnya Begitu Sama Ferdinand Ngomong Yang Lain Lagi Ngomongnya Bahwa Ini Sempatan Bagus Ini Mereka Yang Ini Bisa Dapat Harta Sitaan Bisa Isi Pundi-pundi Kan Sekian Tahun Nah Itu Yang Kepablasan Ya Pak Ivan Ya Sama Ratu Isabel Sama Ratunya Bilang Ya Ini Untuk Keselamatan Jiwa Ya Kan Kalau Ya Namanya Psikologinya Kan Begitu Tapi Sama Ferdinand Kan Berasanya Begitu Nah Jadi Akhirnya Kan Si Ferdinand Waduh Betul Juga Ini Bisa Perbenaran Bisa Kembali Akhirnya Setuju Ceritanya Nah Tapi Ternyata Kan Paus Menolak Begitu Seperti yang Tadi Singkat Ya Nah Memang Benar Jadi Paus Menolak Si Ferdinand Kan Duga Ngotok Nah Itu Bahkan Memang Sempat Tegang Bahkan Utusan Paus Itu Ditangkap Ferdinand Tangkap Tangkap Sama Ferdinand Ditangkap Kemudian Dia Sempat Memanggil Rakyat Yang ada Di Daerah Sepanyol Di Roma Yang Yang bermungkin Di Roma Di Ital Pulang Sepanyol Wah Ini kan Wah Ini bisa Yang tadi Sudah Disingung Akhirnya Sudah Jadi Akhirnya Ya Paus Posisi Tertekan Ya sudah Ini Belum mana Ya Nah tetapi Paus juga kan Tidak kelepas Begitu saja Gitu Jadi ada Bargaining Ada Bargaining Ya Pada Dikasih Tetapi Dikasih syarat Gitu ya Ya Bargaining Dikasih dengan syarat Nah Jadi ada Bargaining Bargainingnya Ya kita katakan Bargaining lah Ya Bahwa Dalam Pelaktanan ini Ini Harus Ngikutin yang Begini-begini Kan begitu Yang tadi sudah Dipaparkan Yang tadi sudah Dipaparkan Bahkan Bahkan Paus sendiri Menyiapkan Semacam Hakim banding Gitu Jadi Hakim-hakim banding Kalau Hasil Daripada Inquisisi Dirasa Tidak memuaskan oleh Siterdakwa Dia bisa Banding Gitu Selain Hakim banding Bahkan Bisa Dipindahkan Apa Pengadilannya Gitu Jadi Pindah-pindah Pengadilan ini Dicetuskan Pada saat itu Rupanya Jadi Hukum banding Itu dari sana Ternyata Jadi habis Dari pengadilan Tinggi Kemudian Pengadilan negeri Nah ini Pengadilan Pengadilan Tingginya Gitu Nah Bahkan kan Istilahnya kan Kan ada istilah Apa Diadili di tempat Terjadikan Begitu kan Biasanya kan seperti itu Nah ini bisa Bisa tidak seperti itu juga Jadi Terdakwa bisa minta Diadili di Roma Begitu Jadi minta Diadili oleh Inquisisi di Di Roma Atau di Italia Yang menjadi Pengadilan Pengadilannya dia Begitu Karena apa Karena Kalau dia Merasa tidak Bersalah Begitu dia Minta ke Roma Italia Itu pasti Dia bisa lolos Begitu Ada kemungkinan Lolosnya lebih besar Gitu ya Betul Karena Yang tadi tuh Si Ferdinand ini Maunya kan Kas pundi-pundi ini kan Terisi Jadi Kamu yang Pelaku kejahatan Yang masuk Dalam Inquisisi Nah itu Sudah mulai disita Sudah Segala macam Ketanyaan Jadi dimiskinkan Jadi Pemiskinan itu Sudah dilakukan Sejak Abad ke 14, 15, 16 Itu Pada Pengadilan Inquisisi Nah Jadi setelah Istilahnya dia Diberikan Untuk Boleh Pengadilan Inquisisi Tapi juga Di bargaining Yang tadi itu Nah selain itu Juga dia batasi Jadi Inquisisi Hanya berlaku Di Aragon Sama Kastila Jadi tempatnya Raja Dan tempatnya Ratu Jadi tidak berlaku Dulu di seluruh Daratan Spanyol Hanya di wilayah Aragon Sama Kastila Aragon kan Punyanya Apa Raja Sementara Kastila Kan Ratu Jadi disitu dulu Begitu Nah mungkin Barangkali Percontohan Barangkali Atau pilot project Mungkin kan Dilihat Supaya kalau Kalau memang Tidak Istilahnya Lebih Objektif Dan sebagainya Mungkin akan Dikembangkan Di tempat lain Mungkin Pemikiran saya Mungkin seperti itu Karena Disetujui Hanya dulu Di dua wilayah tersebut Aragon Sama Kastila Begitu Nah Pada Banyak peristiwa Justru Sita-menyita ini Justru banyak Digagalkan oleh Kepausan Nah itu juga Memang sempat Sempat buat Bercitegang Karena kan Tujuan utama ini kan Oleh si Ferdinand kan Mau isi Apa Permendaraan ini Tapi Oleh kepausan Kalau Semuanya Seperti itu Nanti Keluarga yang Ditinggalkan oleh Si Terdakwa Kalau telah terbukti Ini kan Sama dengan Istilahnya Semakin menyusahkan Keluarga Sementara Perlakunya kan Dia saja Maunya kan Seperti itu Nah jadi Bapak Pada banyak Kasus Sita-menyita itu Banyak Tidak terjadi Karena Pau sendiri Mendekankan untuk Dilokalisir Pelaku ya pelaku Keluarga Jangan disamakan Sehingga Harus disita harta Kekayaannya Begitu Kalau terjadi kan Keluarga yang Sama sekali Tidak terlibat Dikatakan Tidak terlibat Harus sengsara Sudah Kehilangan Tulang punggung Misalnya Terus Kekayaannya disita Berarti kan Semakin menyusahkan Umat Ibaratnya begitu Nah itu Yang diupayakan Sehingga Jangan sampai Sita-menyita itu Justru Menyusahkan Umat Nah Memang benar Bahwa Iya Memang benar tadi dikatakan Bahwa Dari Inkusisi Itu Diserahkan ke Pengadilan Sekular Atau pengadilan Kerajaan Kerajaan Bahwa Memang Ini orang Terbukti Melakukan bidah-bidat Begitu Nah Walaupun Biasanya Dalam Penyerahan tersebut Juga disertakan Dengan Sanksi hukuman Yang Yang Disarankan Oleh Inkusisi Begitu Nah Tapi Dalam kenyataannya Itu sanksi Saran untuk Ibaratnya Kalau Kita pengadilan sekarang Kejaksaan Mendakwa Sekian tahun Misalnya kan Nah Setelah Masuk pengadilan kan Hakim Fonis Bisa lebih Bisa kurang Kan begitu Tapi dalam Kasus ini Yang terjadi itu Selalu saja berakhir Dengan Kematian Begitu Karena Pengadilan Sekuler Kerajaan ini kan Ya Namanya juga kan Tadi itu Ada latar belakang Kekuasaan Latar belakang Instabilitas Latar belakang Perang Persaingan Belum lagi Pergulakan Persaingan Antara Pewaris tahta Dan sebagainya Sehingga Benar-benar Bidah-bidah Tini Sebagai Kejahatan Tinggi ini Itu Iya Mau tidak mau Harus Tangan besi kan Jadi Begitu sampai Diserahkan Ke Diserahkan ke Sekuler Pengadilan sekuler Itu sudah pasti Berakhir dengan Hukuman mati Walaupun mungkin Ada beberapa yang Hukumannya mungkin Hukuman sumur hidup Misalnya Atau Di penjara selama Sumur hidup Misalnya Tetapi Hampir Banyak kasus Sampir 100% Kasus Setelah dari Inquisisi keluar Diserahkan Ke sekuler Bahwa memang Dia bersalah Dan terbukti Berakhir dengan Hukuman mati Begitu Dan Inquisisi sendiri Sebelum diserahkan Dia harus bisa Membuktikan Bahwa Memang yang bersekutan Benar-benar bersalah Begitu Karena kan tadi Terdakwa kan Punya hak Untuk Dibela oleh Pengacara Advocat lah Disediakan Terus dia juga Pengacara juga Punya hak Terdakwa ini Punya hak Untuk Memanggil saksinya Nah praktik ini kan Praktik ini kan Pada waktu itu Di Darat Anderopah Kan tidak ada Bahwa Terdakwa Punya hak Untuk Memanggil saksi Untuk Membuktikan Menjadi saksi Untuk dia tidak bersalah Diberikan hak Untuk dapat Pengacara Yang membelah dia Itu kan Di tempat lain Tidak ada Di pengadilan Umum lainnya Semua tidak ada Seperti itu Nah hanya Di pengadilan Inquisisi saja Fasilitas itu ada Nah Jadi Setelah Itu Kalau empamanya Di arah 10 Ini dia masih bisa Banding Yang tadi itu Masih hati banding Nah jadi Benar-benar memang Kalau Dilihat ya Berdasarkan Catatan-catatan Sejarah yang Memang Credible ya Artinya Kalau untuk mereka Yang Membenci Katolik ya Sudah pastikan Catatannya kan Semua Menindutkan Tapi kalau Empamanya Mau menjujur Yang dalam hal ini Apa Yang menjadi sumber Yang biasa Berautoritasi ya Si Lorente ya Si Lorente Si siapa Si siapa Itu memang dia Punya tulisan Dia menulis ya Menulis tentang Peristiwa Inquisisi Spanyol Itu yang biasa Dijadikan rujukan Begitu Dan memang Berdasarkan apa Yang dia tulis itu Itu gamblang sekali Kelihatan Kalau Kalau Tudingan lain Kan mengatakan Bahwa penjaranya itu Seperti Daerah Apa ya Tergenang air Terpidana itu Atau terdapau itu Tinggal di daerah Kubangan air Yang ada tikus-tikus Yang setiap hari Bisa menggigit dia Nah Ternyata Tidak demikian Dia kumuh Ternyata Tidak demikian Ruangannya cukup Luas Bersih Kering Cahayanya cukup Ruang bawah tanahnya itu Kan Begitu Nah bahkan Si Lorente kan Bilang Waduh Kalau Kita mau Berbicara Tentang Kekejaman Ataupun Penyiksaan Misalnya terhadap Terdakwa Ruangnya bilang Wah itu Inquisisi itu Ibaratnya Kaleng-kaleng itu Karena Iya Maksudnya Kalau dari sisi Apa ya Dari sisi Kejaman Itu Apa yang Terjadi di Inquisisi itu Dikatakan Tidak seberapa Bukan tidak seberapa lagi Dikatakan Kaleng-kaleng Kalau mau dibandingkan Dengan Pengadilan lain Misalnya di Inggris lah Begitu Kalau di Inggris kan No problem Begitu Anda masuk Jadi terdakwa Tidak dapat pengacara Tidak punya Hak untuk Bisa membela diri Dengan menghadirkan saksi Tidak tahu Saya dituntut apa Tiba-tiba Saya dinyatakan bersalah Terus Sudah Mulai mengalami penyiksaan Begitu Dengan Rupa-rupa Alat peraga Jadi rupanya Alat-alat peraga itu Alat-alat peraga Yang di Apa Yang sering digunakan oleh Pengadilan Di Inggris ya Di Inggris Pengadilan sipil Ya Pengadilan umum Pada Negara-negara lain yang Di Apa Di Eropa lah Hampir Keseluruhan di Eropa Nah Kita sudah sampai dimana tadi ya Pro Tadi ada yang menyebutkan ya Nah Yang menyebutkan 95 juta orang Ngomong-ngomong adalah Kaum fundamentalis teman-teman Ya Itu orang non-katolik Yang sering menyebutkan bahwa Korban Inquisisi Sampai 95 juta Bayangin Berapa itu nolnya Berapa itu jumlah jiwanya ya Ini hampir setengah Atau Ya Hampir setengah Penduduk Indonesia lah Kira-kira Ya Katanya Sampai 95 juta orang nih Korban Inquisisi Gereja Katolik Kata dia begitu ya Kemudian juga Ada juga ya Dari film sekuler Yang mencoba menggambarkan Di masa kejadian itu Ya Inquisisi Dan dia menyebutkan Bahwa Tanda petik Agak lebih baik ya Judul filmnya itu The Burning Times Ya Kurang lebih yang jadi Ininya sampai 9 juta gitu Kemudian Ada juga buku karangan John Fox ya Yang menyebutkan Korban Inquisisi Spanyol Itu hanya 32 ribu orang Nah Sekarang kita Bedah ya Teman-teman Faktanya Korban Inquisisi Ini menurut buku ini ya The Story of Civilization The Reformation Will Do Run Ya Nanti teman-teman Silahkan cari bukunya Kalau tertarik Untuk membahas tentang Inquisisi lebih dalam Di masa Spanish Inquisition Dalam 30 tahun Pemerintahan Ratu Isabella Ada sekitar 100 ribu Catat ya 30 tahun 100 ribu Nah Orang yang dikirim Ke pengadilan Inquisisi Adalah 80 ribu Ya Yang Di antaranya Dinyatakan Tidak bersalah Alias Bebas Ya Jadi Dari 100 ribu Ya Yang dibebaskan adalah Ada 80 ribu orang Kemudian Sisa tinggal 20 ribu nih ya 15 ribu Dinyatakan Bersalah Namun Setelah mereka Menyatakan iman Di secara publik Ya Maka mereka Dibebaskan kembali Sisa tinggal Goceng Ya Nah Hanya ada sekitar 2 ribu orang Yang meninggal Karena keputusan Pengadilan sipil Sepanjang Pemerintahan Ratu Isabella 3 ribu orang Kemudian Tahun 1550 Sampai 1800 Jadi 3 ribu ini Dari mulai Apa Ratu Isabella Sampai ke Seterusnya ya Nah Selama 250 Tahun itu Ada 3 ribu Jadi sisanya Yang 3 ribu itu Dari tahun 1550 Sampai 1800 Nah Ini catatan Dari para ahli ya Nah Ini Bernard Gouy Yang katanya sih Ini adalah Inquisitor terkejam Inquisitor terkejam Katanya Ya Para sejarawan Modern Mulai mencoba Memperkirakan Jumlah korban Inquisisi Secara lebih Objektif Banyak dari sejarawan Ini Bukan anggota Gereja Katolik Ya Catat Mereka menunjukkan Bahwa Pada Inquisisi Medieval Hakim terkejam Ya Ini Bapak Bernard Gouy Atau Romo Bernard Gouy lah Itu mengadili 930 orang Dan yang dihukum Hanya 42 orang Alias 4,5% Ya Yang dilepaskan Diserahkan kepada Pengadilan Sipil tadi Nah Yang kedua adalah Jakwes Fornir Ya Inquisitor Inquisitor Lain yang Setara sama Bapak Bernard Gouy Tadi Romo Bernard Gouy Kemudian Mengadili 114 orang Dan Mengeksekusi 5 orang Ya Yang artinya Diserahkan ke Pengadilan Kerajaan Tadi ya Jadi hanya 4,3% Dari fakta ini Sejarawan Memperkirakan Korban Jatuh selama Inquisisi Medival Dari 1.231 Sampai 1.400 Adalah 2.000 Orang Nah Kira-kira Berapa ya Pertahunnya Tinggal dikurangin Aja 1.400 Dikurangin 1.231 Kemudian Bagi ke 2.000 Ya Kira-kira Pertahunnya Dapat berapa Teman-teman Bisa hitung Ya Nah ini Ini Apa Catatan yang ini Bukan Saya yang Karang-karang Ini ada dari Buku Ini teman-teman God Darwin And the Problem Of Evil Tulisan James J. Garber Disitu Teman-teman Bisa lihat Datanya Bernard Gue Yang saya Garis bawahi He tried 930 People 930 Orang 42 Tereksekusi Artinya Hanya 4,5% Kemudian Jakos Jakwes Itu 114 Kasus 5 orangnya 4,3% Yang dieksekusi Oke Jadi Sebenarnya Tidak banyak Teman-teman Bukan sampai Dikatakan 95 juta Ya Itu terlalu Lebai Gitu Atau Berlebihan Kemudian Para ahli lain Ini Komentarnya Profesor Agostino Borromeo Memperkirakan Ada 2.250 Korban Dari 125.000 Orang Yang diadili Artinya Hanya 1,8% Teman-teman Kemudian Juga Penelitian Dari Gustav Henningsen Yang Menyatakan Bahwa korban Ada 775 Orang Dari 50.000 Kasus Pengadilan Artinya Cuma 1,7% Kemudian Ini Adalah Seorang Rabi Yahudi Juga Sejarawan Yahudi Bernama Stephen Cutts Menyatakan Bahwa 90% Dari Hukuman Yang Diterima Oleh Terhukum Dalam Inquisisi Spanyol Adalah Penitensi Kanonikal Yang Tidak Berhubungan Dengan Nyawa Artinya Disuruh Bertobat Kebanyakan Hasil Yang Ditetapkan Atau Didapatkan Oleh Media Masa Mengikut Sertakan Eksekusi Di FIGI Dimana Sebenarnya Yang Dibakar Adalah Sebuah Patung Tiruan Dari Siterhukum Ini Semacam Simbolisme Saja Membakar Dunia Lama Saya Saya Mau Bertobat Kembali Ke Jalan Yang Benar Kemudian Tadi Disebutkan Dari Kalangan Penyihir Penyihir Bisa Dibakar Hidup Hidup Tapi Kenyataannya Bisa Dilihat Teman Teman Kalau Teman Teman Lihat Ada Tulisan Yang Dilingkari Itu Dia Adalah Jenny Gibson Jenny Gibson Ini Adalah Seorang Wikan Wikan Seorang Penyihir Atau Penganut Pagan Seorang Wikan Dalam Kurung Agama Dengan Tata Cara Atau Aturan Kepercayaan Yang Berakar Pada Pagan Jadi Tidak Hanya Sekedar Itu Tadi Inquisisi Untuk Umat Katolik Tetapi Ada Penyihir Kenyataannya Apakah Benar Penyihir Diburu Oleh Gereja Katolik Yang Meneliti Kekejaman Yang Diperlakukan Oleh Terhadap Kaum Selama Abad Pertengahan Jadi Jenny Gibson Melakukan Penelitian Bahwa Kaum Benar Waktu Itu Dibantai Malah Menyatakan Bahwa Hukuman Yang Diberikan Kepada Wikan Yang Terbukti Adalah Ekskomunikasi Penjara Dan Penitensi Jarang Ada Yang Dibunuh Pembunuhan Malah Merebak Setelah Reformasi Protestan Ayo Sekarang Kita Lihat Sebagai Data Pembanding Teman-teman Tadi Sudah Bisa Menghitung Kira-kira Jumlah Korbannya Apakah Nyampe 95 Juta Logikanya Begini Sajalah Kalau Memang Betul Bahwa Penduduk Eropa Waktu itu Sudah 95 Juta Sudah Setengahnya Lebih Itu Aduh Mungkin Eropa Sudah Kosong Kayaknya Jadi Jumlah Korban Inquisisi Pertahun Kira-kira Berapa Sekarang Kita Anggap Total Tadi Dalam Rentang 500 Tahun Taruh Dari Tahun Misalnya 1400 Atau 1300 Sampai Dengan 1800 Inquisisi Inquisisi Tahun Hanya 12 12 Orang Artinya Setiap Bulan Hanya Satu Gitu Kecil Atau Besar Gitu Ya Kira-kira Nah Teman-teman Saya Ajak Untuk Berpikir Matematis Sedikit Nah Gitu Ngopinya Tadi Sudah Atau Mau Dikomentarin Dulu Pak Ivan Monggo Iya Terima kasih Jadi Memang Untuk Penyihir Tadi Kalau Untuk Inquisisi Kan Saya kira Sudah Jelas Data-datanya Nah Untuk Penyihir Itu Kalau Dikatakan Korban Sebenarnya Justru Malah Memang Di Dunia Protestan Justru Memang Banyak Korbannya Di Inggris Saja Ya Di Inggris Saja Itu Di Bawah Pemerintahan Ratu Mary Itu Kan Mereka Mengeluarkan Undang-undang Undang-undang Melawan Penyihir Jadi Undang-undang Memang Melawan Penyihir Dan Sampai Dengan Raja James Pertama Itu Kurang Lebih Ada 17.000 Penyihir Dibakar Di Skotlandia Wow Nah Kemudian Di Inggris Sendiri Itu Kurang Lebih 40.000 Penyihir Dibakar Itu Antara Tahun Jadi Dalam Waktu Rentang Kurang Lebih 80 Tahun Dari 1600 Ke 1680 Itu Kurang Lebih Sekitar 40.000 Di Inggris Penyihir Dibakar Begitu Nah Di Jerman Sendiri Ya Itu Mereka Mengambil Sebuah Sampel Ya Ada Sebuah Kota Kota Yang Namanya Nordlingen Itu Antara Nordlingen Di Jerman Itu Perkesan Di Jerman Itu Kurang Lebih Selama Empat Tahun Itu Penduduk Kota Itu Dia Populasinya Sekitar 5.000 Sampai 6.000 Nah Tetapi Yang Menjadi Korban Pembakaran Penyihir Di Itu Selama Empat Tahun Kurang Lebih Ada Sekitar 35 Menderita 40 Orang Selama Empat Tahun Jadi Kurang Lebih Satu Tahun Sekitar Sepuluh Orang Jadi Sampainya Kurang Lebih Seperti Itu Masih Mendingan Kita Pak Ivan Yang Katolik Ini Jarang Yang Dihukum Gak Ada Yang Dibunuh Malah Cuma Di Komunikasi Di Penjara Atau Dikasih Penitensi Suruh Penitensi Ya Karena Memang Penyihir Itu Bukan Masuk Dalam Kategori Bidah Bidaat Jadi Dia Hanya Seperti Tadi Ibaratnya Melakukan Dosa Perbuatan Dosa Tidak Setimpal Dengan Hukuman Mati Kecuali Kalau Bidah Karena Bidah Bidah Ini Kan Mau Tidak Mau Gereja Ya Hidup Di bawah Yuridiksi Yang Tadi Saya Katakan Frederick Dua Tahun Abad 13 Sudah Mengeluarkan Undang Undang Bahwa Itu Kejahatan Pengkhianatan Tertinggi Dan Hukumannya Hukuman Mati Untuk Bidah Bidah Nah Sementara Di Inggris Sesudah Itu Malah Sesudah Apa 1600 Berarti Setelah Anglikan Refor Inggris Mereka Keluarkan Undang Undang Memang Isinya Untuk Pelawan Penyihir Dan Korbannya Seperti Itu Di Skotlandia Kurang lebih 17.000 Dibakar 40.000 Di Inggris Dalam Beruntang Waktu Tidak Sampai 80 Tahun Dibagikan Dengan Yang Tadi Itu Memang Kalau Empamanya Penyihir Yang Tadi Dikatakan Di Inggris Itu Memang Dia Hukumannya Memang Cukup Cukup Berat Dari Sisi Kejamannya Nah Kalau Kita Berbicara Tentang Korban Korban Karena Apa Namanya Bidah 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 Di Kalbinciri Kan Kita Punya Servetus Sebentar Pak Ivan Jangan Kesana Dulu Kita Abis ini Soalnya Siap 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 Tenang 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 Nanti Oke Sebentar Pak Ivan Ada Pak Bocaroma Selamat Malam Malam Pak Berbagi Pendangan Dan Pak Ivan Malam Menyimak Dulu Pak Karena Tadi Saya Baru Paham Arti Apa Inklusisi Ini Ternyata Bukan Terjadi Di Kita Katoli Di Protestan Pun Ada Inklusisi Ada Ini Yang Saya Tunjukkan Setelah Ini Cuman Begini Istilah Inklusisi Memang Tidak Mereka Gunakan Tetapi Istilah Inklusisi Hanya Digunakan Dalam Konteks Katolik Karena Itu kan Artinya Sudah disebutkan Memang Menjadi Masalah Jika Ternyata Inklusisi Dalam Konteks Disitu Ada Unsur Politik Dan Unsur Agama Dan Itu Terjadi Di Sepanyol Sehingga Dalam Konteks Itulah Memang Benar Benar Dari Sisi Pengadilan Sipil Atau Yuridiksi Kerajaannya Itu memang Tidak Kompromi Tidak Kompromi Dalam Arti Kata Begitu Keluar Dari Situ Dan Yang Bersangkutan Tetap Tidak Mau Balik Lagi Tetap Persik Kukuh Ya Begitu Sudah Diserahkan Ke Pengadilan Sipil Pengadilan Kerajaan Maka Hukuman Yang Sudah Pasti Mati Hukuman Mati Dan Memang Hukuman Mati Pada Waktu Itu Tadi Sudah Disingung Bahwa Dibakar Hidup Hidup Itu Hukuman Lajim Pada Waktu Itu Lumrah Itu Di Jaman Itu Oke Pak Ivan Kita Lanjut Dulu Sebentar Pak Ivan Dikit Lagi Ini Oke Teman Setelah Ngopi Sudah Seger Sekarang Kita Lihat Data Pembanding Nah Ini Main Course Kita Yang Mungkin Sudah Ditunggu Berapa Data Pembanding Kita Lihat Di Jaman Yang Pertama Yaitu Di Era Di Jerman Sudah Tidak Asing Lagi Adalah Kakeknya Si Cucu Luther Selama Dua Tahun Tahun 1524 Sampai 1526 Antara Para Petani Dan Komuter Pelajar Yang Dipicu Oleh Pengajaran Luther Tentang Ide Membuat Semua Orang Sama Derajatnya Membuat Puluhan Ribu Petani Dan Menyerang Para Imam Uskup Prajurit Untuk Menguasai Kota Nah Loh Dalam Waktu Dua Tahun Membuat Kekacauan Mengakibatkan Serangan Balik Dari Pihak Menguasuh Pemerintah Dan Yang Menewaskan Sekitar 130 Rp30.000 Dalam Waktu Dua Tahun Bayangin Berarti Pertahun Berapa Rp65.000 Sekarang Yang Kedua Di Inggris Teman-teman Nah Tadi sudah Disinggung Sedikit Sama Pak Ivan Tentang Yang Penyihir Sekarang Kita Lihat Menurut Rafael Mollison Seorang Seorang Sejarawan Protestan Data dari Mereka Saya hanya Ngutip Saja Henry Kedelapan Membunuh 72.000 Umat Katolik Orang Yang Meninggal Selama Beberapa Tahun Pada Masa Pemerintahan Henry Kedelapan Dan Anaknya Elizabeth I Jauh Melebihi Apa Yang Terjadi Di Inquisisi Spanyol Dan Roma Selama Tiga Abad Dari Jenewa Calvin Mengizinkan Utusan Kepada England Atau Di Inggris Dengan Pesan Untuk Membunuh Orang Orang Katolik Siapa Yang Tidak Mau Kata Dia Siapa Yang Tidak Mau Membunuh Para Pengikut Paus Adalah Penghianat Wih Sadis Siapa Yang Tidak Mau Membunuh Para Pengikut Paus Adalah Penghianat Katanya Begitu Nah Kebijakan Ini Dikenal Tidak Hanya Oleh orang-orang Inggris Yang setia Kepada Roma Tetapi Juga Orang-orang Irlandia Yang hidup Dan Hak Asasinya Diambil Sampai 1913 Demikian Juga Tanah Mereka Pada 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 Tahun 1585 Parlemen Inggris Mengeluarkan Dekret Hukuman Mati Bagi Para Warga Inggris Yang Kembali Ke Inggris Setelah Ditahbiskan Menjadi Imam Katolik Dan Semua orang Yang Menghubungi Mereka Jadi Yang Baik Yang Ditahbiskan Ataupun Menghubungi Orang Yang Ditahbiskan Kena Juga Hukuman Nah Nanti Bisa Dilihat Datanya Di Black Legends Of The Chapter 6 Halaman 36 Silahkan Nah Kemudian Data Pembanding Yang Sering Menuduh Itu Tadi Yang Dari Kalangan Fundamentalist Teman-teman Sekarang Kita Nyangkut Ke Sebelah Dulu Server Sebelah Nah Kalau Menyangkut Server Sebelah Kalangannya Sikaf Media Di India Saya Mau Ngasih Ke Dia Data Di India Menurut Profesor KS Lal Itu Growth Of Muslim Population In India Hindu Population Decrease 80 Million Between 1.000 Anodomine Sekitar 80 Juta Di Tahun Seribuan Ini Adalah Tahun Dimana Mahmud Ghazni Yang Menginvasi India Tahun 1525 Selama Invasi Tersebut Kalau Dihitung Ada Totalnya 100 Juta Umat Hindu Dan Ini Dikatakan The Biggest Holocaust The Whole World In History Ini Tulisan Dari Kornear Silahkan Nanti Kalau Sikaf Mau Lihat Ini Websitenya Jadi Saya Tidak Ngarang-ngarang Teman-teman Boleh Ngecek Sendiri Kata-kata Saya Benar Tidak Dia Mengatakan Ada Satu Seratus Juta Orang Hindu Yang Kena Gara-gara Inquisisinya Mereka Versi Mereka Kalau kita Masih Diadili Ditanya-tanya Dulu Secara Baik-baik Paling Tidak Minimal-minimal Masih Bisa Bebas Bersyarat Bertobat Selesai Mereka Enggak Langsung Dibantai Seratus Juta Ini Menurut Data Ini Bukan Kata Saya Hindu Website Silahkan Cek Di Situ Dikatakan Perhaps The Biggest Holocaust In The World In The History Nah Yang Kedua Di Armenia Ketika Itu Di bawah Kesultanan Usmani Jutaan Orang Armenia Yang Tinggal Di Antolia Timur Atau Armenia Barat Dipaksa Ke Gurun Suriah Dan Dibantai Peristiwa Pembersihan Etnis Armenia Disertai Genosida Dimulai Pada 24 April 1915 Diperkirakan Korbannya 600.000 Sampai 1 Juta Orang Armenia Yang mati Karena Dibantai Sisanya Diculik Disiksa Diperkosa Dan Dijarah Harta Bendanya Ini Kata Ini Silahkan Dicek Cek Saja Dicek Saja Datanya Mangga Teman-teman Juga Boleh Berhak Untuk Ngecek Disini Kita Harus Saling Cek Meng Cross Cek Bukan Kata Saya Menyampaikan Data Yang Ada Saja Berdasarkan Dari Fakta Ya Mudah-mudahan Ini Datanya Salah Mudah-mudahan Tapi Kita Tidak Tau Bahwa Kalau Sudah Dipublikasikan Segini Biasanya Cukup Benar Karena Mengingat Waktu Di India Ini Waktu Pas Kalau Teman-teman Lihat Film Jodha Akbar Kira-kira Di Tahun Itulah Kemudian Armenia Ini Masih Dekat Tahun 1915 Ini Bahkan Joe Biden Presiden Amerika Yang Sekarang Pun Sempat Membahas Tentang Hal Ini Oke Ya Itulah Tadi Tadi